assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kulis kampret mohon maaf baru update video lagi ya besku karena kemarinnya masih ada kesibukan ya jadi pada video kali ini saya mau berbagi tutorial lagi cara menarik saldo penjual shopee ke rekening BCA kita dengan mudah jadi buat teman-teman yang membutuhkan tutorial ini silahkan disimak ya sampai selesai jangan di skip biar nanti teman-teman paham ya dan jangan lupa di subscribe dulu bagi yang belum subscribe yang sudah mensubscribe terima kasih banyak baik langsung saja ke tutorialnya kita buka dulu aplikasi shopee nya terlebih dahulu kemudian kita klik gambar saya di pojok kanan bawah lalu kita klik gambar toko saya di pojok kiri atas Hai nah kemudian disini kita klik saja langsung keuangan ini ada menu di tengah keuangan kita langsung saja klik ya keuangan Hai nah disini ada saldo penjual dan ada penghasilan saya kita coba klik saldo penjual ada 395 untuk penghasilan saya masih nol kita kembali dulu kita langsung saja klik saldo penjual nah disini langsung saja kita klik penarikan dana disini ada transaksi ada penarikan dana kita langsung saja klik penarikan dana Hai nah disini ada shopee ada rekening bank jadi tutorialnya karena ke rekening bank kita tambahkan atau kita tambah Hai nah sampai disini kita klik paling bawah ya tambahkan rekening bank atau tambah rekening bank kita langsung saja klik kemudian disini kita pilih banknya kita klik yang paling atas disini diantaranya ada Sibing ada BCA dan masih banyak bank lainnya ya teman-teman bisa kita pilih saja nantinya untuk melakukan metode penarikannya sesuai teman-teman karena disini tutorialnya ke BCA kemudian kita masukkan nomor rekening Nah kalau sudah selesai disini kita klik selesai di bawah kalau sudah masukkan nomor rekeningnya kemudian disini kita masukkan kode OTP yang dikirim via WhatsApp dari pihak shopee nya ya kita tunggu sebentar disini nah ini sudah masuk shopee shopee berupa kode OTP melalui WhatsApp kita masukkan dulu kode OTP nya kemudian kita kita klik konfirmasi dan secara otomatis sudah ditambahkan ini paling bawah telah ditambahkan utama bank utama ya ditambahkan BCA kita coba klik detailnya disini BCA atas nama saya dan nomor rekeningnya sudah sudah tertera ya kita kembali dulu kemudian kita baru centang di bawahnya ini masih centangnya di shopee atau kalian bisa jumlah penarikan bisa langsung kalian input atau bisa kalian mau tarik semua boleh nanti kalian centang di bawahnya kita pindah ke BCA dulu ya ini ini bisa pindah ke shopee SP atau kalian mau tarik ke bank rekening lain tinggal kita pindahkan saja kita pindahkan dulu dan disini kita coba eh masukkan nominal penarikan dana jadi nanti disini ada pilihan mau temen-temen tarik semua boleh mau temen-temen input untuk nominalnya boleh untuk mau tarik semua langsung saja klik centang di bawah atau kalian mau input boleh disini saya coba input 150.000 saja kemudian pastikan pilih banknya ya atau shopee atau bank kita kemudian kita klik konfirmasi di bawah kemudian kita masukkan pin saldo penjual kita atau pin shopee saldo penjual kita masukkan dulu pinnya nah sudah berhasil kita kita tunggu dan ini dana diperkirakan akan masuk ke rekening bankmu antara 21 November sampai 22 November biasanya 1-3 jam ini sudah masuk nggak sampai berhari-hari ya bosku bahkan satu jam sudah masuk ke rekening bank kita jadi mudah banget ya cara melakukan penarikan dana dari saldo penjual shopee kita ke rekening bank kita masing-masing jadi caranya mudah banget dan ini saldo saya sudah berkurang menjadi 245 tadi 395 ya Nah jadi seperti itu untuk biaya adminnya ini mungkin masih gratis ya masih nggak ada potongan sedikitpun semoga video ini bermanfaat buat temen-temen semua jangan lupa bantu di subscribe klik komen share lebih dan kurangnya mohon maaf jika ada salah kata saya Kolist Kamprat wassallamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.